Halo, perkenalkan nama saya Tessa Trivena Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 2460677 TP12887 dari angkatan 2020. Saya akan membawakan materi karbohidrat. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tessa Trivena Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 2460677 TP12887. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai materi karbohidrat dengan judul jurnal Effects of Cooking Methods on Starch and Sugar Composition of Sweet Potato Storage Roots. Nah, materi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Introduction, yang kedua ada Material and Method, yang ketiga ada Results and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusion. Yang pertama, Introduction. Karena kita membahas tentang Sweet Potato, apa sih Sweet Potato itu? Sweet Potato ada atau yang disebutkan Ubi Jalar memiliki bahasa Latin Ipomea Batatas. Karakteristiknya, yang pertama Ubi Jalar mempakan tanaman dikotil, termasuk ke dalam Familiar Convolvula Jai, merupakan sayuran yang berbentuk umbi akar, tanaman yang mengandung jat tepung, memiliki akar simpan yang memiliki rasa manis, dan aslinya berasal dari bagian tropis di Amerika. Kemudian, Ubi Jalar ini juga memiliki keterkaitan yang jauh dengan kentang pada umumnya. Selanjutnya, Ubi Jalar memiliki Nutrisi Tinggi dan juga Good Ecological Adaptability, atau dia enggak susah beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, dia merupakan tumbuhan yang memproduksi banyak hasil, yang merupakan tumbuhan high sugar content. Selanjutnya, Ubi Jalar ini juga memiliki bau masakan yang enak, dan juga memiliki banyak komponen bioaktif. Nah, komponen bioaktif ini berdampak terhadap nutrisi dan kesehatan. Selanjutnya, di Ubi Jalar mentah, kandungan karbohidrat yang terkandung adalah glukosa, fructosa, dan sukrosa. Di Ubi Jalar yang sudah dimasak, maltosa secara spesifik ditemukan. Nah, mengapa peneliti melakukan penelitian terkait Ubi Jalar ini? Nah, peneliti ingin mengetahui efek dari proses pengelolaan pangan terhadap komposisi karbohidrat, dan hubungannya dengan penilaian kultifar Ubi Jalar. Selanjutnya, kita masuk ke materials and methods. Apa saja bahan-bahan yang digunakan? Yang pertama ada empat sampel. Yang pertama itu ada Xinjiang, yaitu sebanyak 250 gram. Apa ciri-ciri dari Xinjiang? Merupakan kultiver berdaging kuning. Nah, Xinjiang ini dibuat oleh Agricultural Academic Science Institution of Zhejiang Province. Dan akar simpannya berwarna merah dan berbentuk oval. Sample kedua yaitu Jinyu, sama 250 gram. Yaitu ciri-cirinya kultifarnya berdaging kuning, dibuat oleh Agricultural Academic Science Institution of Zhejiang Province juga. Kemudian akar simpannya berwarna merah dan berbentuk panjang. Selanjutnya ada Zimei. Zimei juga sama, beratnya yang dibutuhkan, 250 gram. Dia dibesarkan oleh Zipotehidu Institution of Southwest University in Chongqing City. Kemudian akar simpannya berwarna ungu dan berbentuk panjang. Selanjutnya yang terakhir ada Yusiju 263, sama, menggunakan 250 gram. Nah, diperkenalkan itu dari negara Vietnam. Kemudian akar simpannya berwarna ungu dan berbentuk oval. Methods. Ada beberapa cooking methods yang dilakukan, yaitu ada boiling, steaming, dan baking. Boiling atau pemanggangan. Nah, steaming atau pengukusan dan juga baking. Maaf, maksud saya boiling atau perebusan, steaming atau pengukusan, baking atau pemanggangan. Yang pertama, boiling. Pembersihan akar ubi jalar dengan akhir. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemanasan dengan elektrik cooker. Dan selanjutnya perebusan selama 28 menit. Nah, daftar alur dari steaming itu yang pertama, letakkan akar simpan ubi jalar pada steaming box di atas waterline di panci. Kemudian pensteamingan selama 28 menit sejak perebusan air. Selanjutnya, baking. Caranya itu akar simpan ubi jalar didiamkan di sebuah baking box pada suhu 200 derajat celcius selama 45 menit. Selanjutnya, ada pendinginan dan pemotongan. Setelah proses pemasakan, sampel tersebut didinginkan menuju temperatur normal. Kemudian sampel tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, beberapa sampel didinginkan di suhu minus 45 derajat celcius dengan jangka waktu 48 jam. Selanjutnya, beberapa sampel dipanggang dengan suhu 80 derajat celcius sampai mencapai berat yang konsisten. Nah, dengan sampel kontrolnya itu ubi jalar mentah dipotong menjadi beberapa bagian yaitu ada 1 cm, 1 cm, dan 0,2 cm sebelum dikeringkan seperti perlakuan sampel yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua itu bagaimana mengukur bake dried rate dan freeze dried rate determination. Nah, kalau rumus untuk mencari bake dried rate, yang pertama itu bake dried rate, bake sugar content dalam satuan gram dibagi dengan bake dried weight dalam satuan gram kemudian dikali dengan 100%. Sedangkan untuk mencari freeze dried rate, itu freeze dried sugar content dalam satuan gram dan freeze dried weight dalam satuan gram dikali 100%. Kemudian untuk melakukan sugar composition analysis, itu dilakukan satu, memasukkan 5 gram sampel ubi jalar ke tabung reaksi tertutup, kemudian penambah 5 milter etanol 8% ke dalam masing-masing sampel, kemudian dicampurkan, dan yang ketiga yaitu penempatan tabung reaksi ke water bud shaker pada suhu 80 derajat celcius selama 15 menit. Selanjutnya penambahan 2,5 militer etanol 80% pada menit ke-15 dan menit ke-30. Selanjutnya penambahan etanol 80% etanol segar untuk menghasilkan total volume menjadi 10 militer. Yang keenam dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 8.000 RPM selama 15 menit. Selanjutnya pengambilan supernatan dan penfiltrasian dengan membran filter, dengan besar filternya 0,45 mikrometer. Selanjutnya penginjeksian ke dalam HPLC atau High Performance Legate Chromatography dengan refractive index detector. Kemudian yang terakhir HPLC itu menggunakan refresh C18 kolum dengan sampel volumenya itu 10 mikroliter dan mobile phase itu 70% acetonitrile dengan H2O 7 banding 3 perbandingannya dengan flowing rate-nya 0,5 militer per menit. Selanjutnya kolum dipanaskan sampai 35 derajat celcius. Nah, untuk menentukan sweetness atau kadar kemanisan digulakan sweetness analisis yang mengacu pada metode WL pada tahun 2012. Nah, kemudian itu di UB Jelera Mentah didapatkan persamaan yaitu 0,048X ditambah 0,0328 dengan R sama dengan 0,962. Sedangkan di UB Jelera yang sudah dimasak didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 0,0170X ditambah 0,0766 dengan R sama dengan 0,977. Selanjutnya untuk starch content determination atau menentukan kadar pati dalam suatu UB Jelera menggunakan metode Chow yaitu dengan cara pendegradasian pati hingga menjadi gula dengan menggunakan 9 mol per liter asam perkelorat. Selanjutnya untuk menentukan aktivitas amilase yaitu dengan cara penghomogenisasian 0,5 gram sampel dimortar dengan menggunakan 5 ml ekstrak buffer yang mengandung 100 ml 5 ml potasium spospat buffer dengan pH 7 dan 5 ml ethyl andiamine tetraacetic acid atau EFTA dan 1 ml di Tiotreito atau DDT Kemudian lakukan pemfiltrasian dan sentrifugasi dalam kecepatan 8000 RPM selama 15 menit Selanjutnya supernatan digunakan untuk penentuan aktivitas amilase Nah, sedangkan statistika analisisnya atau analisis statistikanya menggunakan aplikasi SPSS 13.1 dan Microsoft Excel dengan pengaplikasian variansi dan menggunakan dengan test Apa hasil dan juga diskusi yang didapatkan? Yang pertama result Efek of cooking methods on dry way of sea potatoes Apa efeknya? Dari pengolahan pangan dan tadi ada boiling, steaming, dan juga baking terhadap berat kering dari ubi jalar Yang pertama Tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai berat kering dan DW per FW yang diamati antara freeze-dried sweet potato dan baked-dried sweet potato dengan metode memasak yang sama Selain itu proses perebusan menghasilkan berat kering dari akar penyimpanan yang paling rendah diantara steaming dan diantara baking Dan ada yang sampel yang tidak diolah atau mentah dari semua kultifar itu Xinjiang Selanjutnya ini merupakan tabel efek of cooking methods terhadap dry way atau berat kering dari suatu sweet potato Bisa kita lihat di boiling itu nilainya yang paling rendah dibandingkan dengan baking dan juga steaming Kemudian ada efek of cooking methods on starch content itu starch content adalah konsentrasi pati di dalam ubi jalar Nah secara umum kandungan patinya itu menurun setelah proses pemasakan dan kandungan pati tertinggi terdapat pada sampel Xinjiang dan sampel Yuxiju 263 Nah pada sampel yang tidak mengalami proses pengolahan atau ubi jalar mentah urutan kandungan patinya itu dari mulai yang terbesar adalah Zinmei kemudian Yuxiju 263 kemudian Xinjiang dan kemudian Zinyu yang paling kecil Ternyata proses baking mendegradasi kandungan pati sebanyak 20% Steaming juga mendegradasi kandungan pati terutama pada sampel Yuxiju Sedangkan Xinjiang memiliki kandungan pati terendah dengan proses pengolahan berupa steaming Boiling Dengan proses boiling kandungan pati teraduksi Jinyu dan Zinmei sekitar 40-60% Bisa kita lihat ini adalah tabel dari efek dari proses pengolahan terhadap kandungan pati di sweet potato atau ubi jalar Selanjutnya ada efek of cooking massage on sugar composition of sweet potato Nah proses pemasakan itu ternyata menaikkan kadar soluble sugar Kemudian kandungan soluble sugar yang paling tinggi pada sampel ubi jalar yang dimasak terdapat pada sampel Jinyu Kemudian urutan kandungan gula pada proses baking di ubi jalar dari 4 kultifar yaitu Jinyu lebih besar dari Yuxiju 263 lebih besar dari Xinjiang dan lebih besar dari Jinyu Sedangkan urutan kandungan gula pada proses boiling dan steaming di ubi jalar dari 4 kultifar yaitu Jinyu paling besar Xinjiang di ikuti Yuxiju 263 dan terakhir adalah Zimei Kandungan gula paling tinggi dari sampel ubi jalar mentah yaitu sampel Jinyu Kemudian kandungan sukrosa paling tinggi pada sampel ubi jalar mentah yaitu Yuxiju 263 dan Zimei Sedangkan kandungan gula paling tinggi pada sampel ubi jalar mentah yaitu di sampel Jinyu dan sampel Xinjiang Secara umum kultifar daging kuning yaitu Zinyu dan Xinjiang mengandung lebih banyak gula daripada kultifar daging ungu atau Zimei dan Yuxiju 263 Urutan jumlah kandungan gula dalam ubi jalar mentah yaitu Zinyu lebih besar dari Xinjiang lebih besar dari Zimei dan lebih besar dari Yuxiju 263 Berikut disajikan data mengenai effect of cooking methods on sugar composition in storage root from different sweet potato cultivars Selanjutnya itu pengaruh pengolahan makanan terhadap gula produksi dan gula non-produksi di sampel ubi jalar ternyata total soluble sugar meningkat seiring dengan kenaikan reduction sugar atau gula produksi di proses steaming kandungan gula produksi paling tinggi terdapat pada sampel Xinjiang di boiling kandungan gula produksi paling tinggi yaitu pada sampel Zimei di baking kandungan gula produksi paling tinggi yaitu pada sampel Zinyu dari antara empat metode memasak kultivar Yusiju 263 kukus atau yang steam memiliki kandungan gula produksi tertinggi dibandingkan yang lainnya sedangkan gula non-produksi memiliki sedikit variasi baik diantara kultivar atau metode memasak berikut disajikan tabel mengenai dampak dari pengolahan makanan terhadap kandungan gula produksi dan gula non-produksi di sampel ubi jalar selanjutnya pengaruh pengolahan makanan terhadap kemanisan dari ubi jalar tingkat kemanisan ubi jalar matang akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan ubi jalar mentah dengan baking boiling dan steaming rasa manis Zinyu meningkat tingkat kemanisan Zimei rebus dan Zins yang kukus juga tinggi yaitu indeksnya lebih dari 4 berikut disajikan tabel mengenai dampak dari proses pengolahan makanan terhadap kadar kemanisan dari satu ubi jalar nah yang terakhir ada efek of cooking message on alpha amylase activity in sweet potatoes nah akar simpan ubi jalar mentah memiliki aktivitas amylase tertinggi sedangkan pada perlakuan lain aktivitas amylase mendekati 0 hal tersebut menandakan bahwa ia menunjukkan bahwa metode mengasak mempengaruhi aktivitas amylase secara kesimpikan nah pada ubi jalar mentah Zimei memiliki aktivitas amylase paling sedikit dan Zinyu dan Yusiju 263 memiliki aktivitas amylase tertinggi selanjutnya kita masuk ke discussion atau pembahasannya nah penelitian ini menunjukkan bahwa variasi komposisi gula berhubungan dengan warna ubi jalar daging ubi jalar kemudian secara umum akar penyimpanan ubi jalar dari kultifar daging kuning yaitu pada sampel Zinyu dan Shinsham mengandung lebih banyak gula daripada di kultifar daging ungu yaitu Zimei dan Yusiju 263 selanjutnya proses pemasakan meningkatkan kadar gula total terutama gula produksi efek ini berbeda di setiap kultifar dan dengan di setiap metode masakan yang digunakan kemudian proses pemasakan tidak memiliki efek signifikan pada kadar gula non-produksi selanjutnya proses pemasakan menurunkan kadar pati meningkatkan kadar gula terutama gula produksi dan meningkatkan rasa manis selanjutnya proses pemasakan menurunkan kadar pati meningkatkan kadar gula terutama gula produksi dan meningkatkan rasa manis selanjutnya aktivitas amilase meningkat selama periode awal karena adanya peningkatan bertahap suhu memasak tetapi kemudian terjadi pengurangan secara signifikan karena adanya faktor suhu tinggi hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu kadar amilase menurun dengan perebusan pada 100 derajat celcius dan pengukusan dibandingkan dengan proses pemanggangan pada suhu 80 derajat celcius atau penjemuran di bawah senara matahari pada suhu 40 derajat celcius selain itu proses pemasakan menurunkan kadar pati dan meningkatkan kadar gula larut yang mendukung fenomena terkenal bahwa ubi jalar yang dimasak biasanya terasa lebih manis daripada ubi jalar mentah namun terdapat penyimpangan pada penelitian ini yaitu penurunan kandungan pati dan peningkatan soluble sugar dalam laporan ini bertentangan dengan laporan sebelumnya dimana proses perebusan pemanggangan dan pengeringan dengan sinara matahari tidak berpengaruhnya terhadap karbohidrat protein lemak abu kalsium kandungan besi dan magnesium tetapi menurunkan kadar gula hasil yang berbeda dari dua studi ini disebabkan oleh perbedaan metode memasak atau mungkin perbedaan metode analitik dan juga perbedaan kultifar serta lain-lain nah kesimpulannya penelitian ini menentukan efek metode memasak terhadap komponen pati amilase dan gula di empat kultifar ubi jalar elecina selanjutnya proses memasak mengurangi kandungan pati dan aktivitas amilase tetapi meningkatkan kadar gula produksi terutama kadar maltosa serta rasa manis tetapi tidak merubah perubahan tapi tidak memiliki perubahan signifikan dalam kandungan gula dan produksi pada sampel akar simpan ubi jalar nah sebenarnya efek yang dihasilkan itu berbeda diantara empat varietas dan tiga metode pemasak yang digunakan sekian presentasi dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih